Intro Dalam sejarah Tokusatsu khususnya Kamen Rider Sejauh ini memang telah ada 3 era yang berbeda Yaitu Showa, Heisei dan juga Reiwa yang baru saja dimulai Hal tersebut digolongkan bukan tanpa alasan Melainkan berdasarkan era pemerintahan Kaisar di Jepang Dimana era Showa berlangsung sejak 25 Desember 1926 Oleh Kaisar Hirohito hingga wafatnya pada 7 Januari 1989 Yang kemudian digantikan oleh Kaisar Akihito pada 8 Januari 1989 Hingga pengunduran dirinya pada 30 April 2019 Dan saat ini Jepang telah memiliki Kaisar Naruhito Dan dimulailah era baru yang diberi nama Reiwa Dan hubungannya dengan Kamen Rider serta Tokusatsu secara jeneral memang cukup kontras Dimana pada era awal Kamen Rider Ichigo hingga Kamen Rider J dinamai Showa Rider Dan selanjutnya Kuga hingga Zio disebut sebagai Heisei Rider Agak rancu untuk era Showa Karena seperti yang dikatakan di atas Era tersebut berakhir di tahun 1989 Sementara 3 Rider Showa seperti Shin, Z.O. dan Gojie Disiarkan pada tahun 90-an Yang harusnya masuk kategori Heisei Rider Namun pihak Toy Company dan para fans Tetap sepakat menggolongkan Rider era 90-an tersebut Sebagai Showa Rider Tentu saja ada banyak perbedaan konsep antara Showa dan juga Heisei Rider Dan dalam video kali ini kita akan mengulas perbedaan tersebut Dan langsung saja kita simak 5 perbedaan Showa Rider dan juga Heisei Rider versi Tokufex Indonesia Penamaan Rider Ini adalah perbedaan yang cukup terlihat antara 2 generasi Rider tersebut Yaitu penamaan Rider-nya Di era Showa, kebanyakan nama-nama Rider dibuat dengan sangat simpel dan mudah diingat Contohnya seperti Kamen Rider V3, Kamen Rider X, Kamen Rider Amazon, Kamen Rider Stronger, Kamen Rider Z-Cross, Kamen Rider Black dan juga Black RX Serta masih banyak yang lainnya Semua terkesan sangat sederhana Sehingga jadi sebuah ciri khas yang cukup menonjol dari era Showa barusan Belum lagi kebanyakan era tersebut Mereka menamainya dengan pelafalan barat Kecuali untuk Kamen Rider Ichigo dan juga Nigo Berbeda dengan Heisei Rider Yang memiliki nama-nama kompleks dan juga beragam Bahkan, sebagian dari Rider era modern ini juga cukup banyak memiliki nama dengan istilah Jepang Seperti Kuga, Agito, Ryuki, Hibiki, Kabuto, Den-O, Gaim dan masih banyak yang lainnya Secara kultural pun, Rider era Heisei memang lebih banyak menonjolkan kebudayaan lokal Jepang Baik secara tradisional maupun modern Memang ada pula yang menggunakan judul dengan istilah barat Karena memang konsepnya adalah campuran kebudayaan Seperti Blade, Decade, Double, Forze, Wizard, Drive dan semacamnya Bahkan penamaan Kiva pun sebenarnya bukan 100% barat Seperti yang selalu direferensikan oleh kebanyakan orang Bahwa Kiva merupakan singkatan dari King of Vampire Karena memang temanya berisi tentang cerita horror barat yang berlatarkan di Jepang Namun secara harfiah, Kiva dalam bahasa Jepang juga bisa dilafalkan sebagai Kiba Yang berarti Taring Tentu saja itu sangat berkaitan erat dengan Vampire Yang merupakan makhluk bertaring penghisap darah Namun itu hanya sebagian contoh kecil saja Karena masih banyak sekali konsep judul atau penamaan Rider Yang dilafalkan dengan berbagai macam bahasa Format dan jumlah Rider Pada era Soa, kebanyakan seris yang ada hanya berisi 1 atau 2 Rider saja Seperti pada Kamen Rider era awal Yani Takeshi Hongo, Sang Ichigo Rider Yang kemudian digantikan sementara oleh Hayato Ichimonji Sebagai Nigo Rider Itu karena alasan dibalik layar ketika Sang aktor pemeran Hongo Jadi Hiroshi Fujioka Mengalami kecelakaan dan terpaksa harus digantikan oleh pemeran baru Dengan karakter baru juga tentunya Akan tetapi akhirnya pun mereka sama-sama disatukan dalam satu series Dan menjadi duo Rider pertama dalam sejarah Kamen Rider Season Kamen Rider V3 pun juga kembali menampilkan Rider lain yang disebut Rider Man Yang secara continuity dirinya menjadi Rider keempat Namun selanjutnya kebanyakan series hanya menampilkan satu Rider saja dalam satu season Bahkan Human Tackle dalam serial Kamen Rider Stronger pun Masih diperdebatkan statusnya sebagai Rider ataupun bukan Sangat bertolak belakang dengan era Heisei Dimana Rider dalam satu season bisa lebih dari satu Bahkan bisa mencapai belasan Kecuali untuk serial Kuga yang masih mengadopsi konsep single Rider Seperti pada era Sowa Akan tetapi semenjak Agito dan seterusnya Justru dengan giat menambahkan Rider-Rider baru Sepanjang serialnya berjalan Bahkan tidak hanya Rider Hero Di beberapa series mereka juga punya Rider jahat dan juga Anti-Hero Dengan motivasi bertarung yang berbeda-beda Bahkan juga ada Rider Special Movie Yang oleh Toei Company digolongkan sebagai Geki Joban Rider Itu menjadikan plot dinilai lebih menarik dan juga lebih kompleks Serta dapat meningkatkan variasi dalam penjualan merchandise tentunya Dan juga di era Sowa Tentu helmet Rider masih menggunakan tradisi mata serangga Walaupun tidak semuanya bertema serangga seperti Amazon Akan tetapi di era Heisei Banyak sekali Rider yang tidak menggunakan mata serangga sebagai desain utamanya Sebut saja Rider-Rider lain di serial Ryuki Kecuali Ryukinya sendiri Dan tentu saja masih banyak sekali contoh lain Yang tidak bisa disebutkan satu demi satu Form Rider Ya, tentu saja di era Heisei Yang sangat jelas menonjol adalah variasi bentuk Rider Atau disebut Changing Form Biasanya satu Rider akan memiliki beberapa form Mulai dari bentuk dasar sampai dengan final form Sebagai bentuk terkuatnya yang akan muncul mendekati akhir season Tentu saja senjata yang mereka gunakan juga akan berganti Dan membuat semuanya terkesan lebih menarik Memang ada pula Rider dengan form yang bisa dibilang tidak begitu banyak Seperti Ryuki, Faiz, Blade, Hibiki, dan juga Kabuto Namun semuanya tetaplah memiliki form yang lebih dari satu Budaya tersebut bukanlah hanya terjadi di era ini Namun juga pada era Sowa Bahkan pada era awal Ichigo dan Nigo pun memiliki warna helmet yang bervariasi Mulai dari abu-abu gelap kehitaman sampai silver Di era Stronger pun juga memiliki Super Electric Dynamo Sejak episode ke-31 Yang memungkinkannya berubah menjadi mode Charge Up Di season Kamen Rider Black RX atau Ksatria Baja Hitam pun Ada mode Changing Form yang sangat fenomenal Yang disebut Robo Rider dan juga Bio Rider Akan tetapi di kalangan fans Changing Form di era Sowa pun masih diperdebatkan Namun tanpa konsep semacam itu Mungkin di era Heisei juga tidak akan pernah ada mode Changing Form seperti sekarang Belt Rider Dalam era Sowa Kita masih sering melihat bentuk Belt Rider yang nyaris serupa Biasanya berbentuk oval Walaupun ada pula yang bentuknya berbeda Seperti Stronger, Z-Cross, Black RX, bahkan Amazon Yang tidak berubah menggunakan belt Selain kan gelang Akan tetapi Belt Amazon pun masih berbentuk oval Konsep semacam ini memang mengadopsi bentuk Typhoon Milik Ichigo dan juga Nigo Rider Sehingga konsep gadget seperti itu masih sering digunakan untuk seri-seri sequelnya Di era Heisei awal seperti Kuga dan Agito pun Wujud Beltnya juga masih berbentuk oval Itu lantaran Kuga adalah seri terakhir karya Sotaro Ishinomori Yang juga merupakan kreator Rider era awal Sehingga bentuk Belt Kuga memang dirancang nyaris setipe dengan Typhoon Sementara untuk Belt Agito Dirancang sedemikian lantaran serisnya memang merupakan direct sequel dari Kuga sendiri Akan tetapi di era Ryuki dan seterusnya Sabuk atau Belt Rider memiliki desain yang beragam Dengan tambahan-tambahan item seperti kartu, memory, medal, switch, dan masih banyak yang lainnya Itu merupakan kiat penambahan merchandise yang dapat dijual Untuk meningkatkan profit bagi seris itu sendiri Dan yang mungkin paling menonjol adalah Belt Rider tersebut kebanyakan bisa bersuara Dalam hal ini adalah suara manusia seperti pada contoh berikut Terima kasih telah menonton! Terdengar agak berisik sih Di kalangan fans pun terdapat pro dan kontra Karena ada yang suka dan juga ada yang tidak Namun bagian itu menjadi sebuah ciri yang paling membedakan antara satu seri dengan seri lainnya Apalagi mainan yang hanya bisa kelap klip mungkin agak membosankan di era sekarang Jadi ya apa salahnya kalau ditambahkan suara? Plot cerita Dan yang terakhir tentu saja adalah plot atau jalan ceritanya Jika Rider era Sowa mayoritas kisahnya berkutat Dengan organisasi jahat yang berada di bawah Nazi Organisasi-organisasi yang dimaksud Juga rata-rata saling berhubungan satu dengan yang lainnya Maka dari itu season-season era Sowa Masih satu universe dan bahkan nyaris merupakan direct sequel Memang ada pula yang berada pada plot independen Namun tidak banyak Dan juga para protagonis Rider Masih merupakan hasil eksperimen manusia cyborg Baik dari musuh mereka sendiri maupun eksperimen resmi Dan tentu saja masih bertema teknologi Kecuali untuk Amazon yang merupakan cyborg mistis Karena mendapatkan kekuatan dari gelang gigi Dan tentu saja berbeda dengan era Heisei Dimana kini kita punya Rider yang tidak hanya bertema cyborg Namun juga beraneka ragam Seperti legenda, mitologi, sihir, video game, kepolisian, dan lain sebagainya Bicara soal kepolisian Di era ini juga kontras sekali menyuguhkan drama investigasi kriminal Sebut saja Kuga, Agito, Double, Ozu, Wizard, Drive, dan lain semacamnya Dimana kiat semacam itu adalah menggunakan aparat sebagai bagian inti Demi menambahkan nilai realistis dalam tiap kisahnya Tidak seperti pada era Sowa Dimana kepolisian hanya berfungsi sebagai pelengkap di episode-episode tertentu Sekian ulasan dari Tokofex Indonesia Jika Anda suka dengan video ini Silahkan like dan share ke media sosial Anda Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe Akhir kata salam Tokofex Indonesia Sub indo by broth3rmax